bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sekarang kita akan melanjutkan kajian kita kajian virtual yakni kitab nasa'iyahul ibad al-imam al-nawawi al-bantani sekarang kita akan melanjutkan pembahasan makalah ke sembilan ya langsung saja kita baca bismillahirrahmanirrahim qalal musennifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fidda'arini amin wal-maqalatut wal-maqalatut tasiatuh dan bermula pada makalah yang ke sembilan an-sufiyan as-sawri radiyallahu anhu dari tabi'in as-sawri semoga Allah meridainya wa huwa shaykhul imam malik dan imam as-sufiyan as-sawri ini merupakan gurunya imam malik mazhab imam malik berkata berarti yang berkata sufiyan as-sawri kulu maksiyatin nasiatin setiap masyiat setiap kemaksiatan yang terjadi an-sahwatin atas kehendak atas syahwatnya ayy ishtiaqin nafsi yaitu keinginan dirinya sendiri ila syai'in terhadap sesuatu fa'innahu yurja gufranuha maka keinginan keinginan sahwat tersebut itu ada harapan untuk mendapatkan pengampunannya ayy al-maksiyah yaitu dari perkara kemaksiatan maksiatan wa kulu maksiatin nasiat an-kibirin dan setiap maksiat yang terjadi atas dasar membanggakan diri an-da'wal fadli melebih-melebihkan contohnya kita bercerita kepada teman-teman bahwa saya lebih baik pernah melakukan ini minum yang minum hamar yang ya misalnya dua galon atau apalah gitu jadi dia melebih-lebihkan bahkan dia bangga atas maksiat yang dia telah lakukan nah apa katanya ini fa'innahu fa'innahu layurja gufranuha maka orang tersebut ini tidak ada harapan untuk mendapatkan pengampunannya mengapa li'anna maksiat iblisa kana asduha karena maksiat tersebut mirip dengan kejadian apa yang dilakukan iblis inilah apa namanya sifat iblis yang aslinya ayy al-maqsiyah minal-kibri atas kesombongannya gitu maksiat yang dilakukan atas kesombongannya yazza'umu annahu khairu min sayyidina adam nah atas kesombongannya itu dia beranggapan bahwa annahu khairu min sayyidina adam iblis ini beranggapan bahwa dia lebih baik dari sayyidina adam wal-li'anna zarlata sayyidina adam alaihi salam kana asduha minasyahwat dan keinginan seperti yang dilakukan sayyidina adam ketika memakan buah khuldi itu bukan dari apa namanya keinginan yang rasa takabur atau membanggakan diri atas kesalahan yang dilakukan itu tidak terlepas dari syahwatnya bisa sababi ishtiaqihi ila zuqi samrotah samrotis syajarah asyahwah al-munhi anha jadi disebabkan atas keinginannya untuk merasakan buah pohon tersebut yang apa bersifat syahwat bukan rasa takabur membanggakan diri syahwat al-munhi yang dilarang anha atasnya ini penting untuk kita jaga ketika kita pernah melakukan kemahasihatan maka janganlah kita membanggakan diri apalagi menceritakan kepada orang lain gitu nah ini yang berkata imam sufian as-sauri gurunya dari syekhul imam malik bin Anas terus wal-maqolatul asyiratu dan makalah yang kesepuluh an-ba'adil zuhad dari sebagian orang-orang zuhud wahumul ladhi ihtaraku addunya orang-orang zuhud ini orang yang menghinakan atau ya menghinakan bisa menghinakan dunia walam yubalu biha dan dia tidak mengambil isi dunia itu isi dunia bal-akhodu minha qadaradaru rotihim tapi dia mengambil isi dunia itu hanya sesuai kebutuhan mereka seperti makanan mandi dan sebagainya tidak dilebih-lebihkan seperti berkeinginan memiliki rumah besar dan sebagainya dia berkata ini man azna bazamban barang siapa yang melakukan suatu dosa ay tahammal yaitu orang yang berbuat dosa itu dianggap apa komentar imam nawawi orang yang menanggung beban tahammal itu kayak kata hamil itu dia membawa beban dan dia tertawa atas dosa yang dia lakukan ay walhalu annahu yafrahu bitahammulihi dengan kondisi bahwasannya ia bangga senang atas beban ia yang dia bawa itu fa'innallaha yudakhiluhun nara wa huwa yabiki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis nah ini berhati-hati ketika kita melakukan dosa terlebih lagi kita tertawa maka siap-siap kita akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis dan sebenarnya hendaknya ia menyesali dan berikstifar kepada Tuhan atas dosa yang dilakukan tersebut siapapun yang bertaat dan ia menangis dia taat tapi dia menangis ini kondisi menangis dengan rasa malu dan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dia malu atas kurangnya ibadahnya atas kurangnya ketaatan kepada Allah dan dia menangis maka maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam surga dan sedangkan ia tertawa tersenyum gitu dan ia merasakan puncak kesenangan atas hasil yang ia dapatkan yaitu ampunan Tuhan nah itu makalah yang ke 10 dan makalah wal makalah tul hadiyat asyarah dan makalah yang ke 11 dari sebagian ahli hikmah ayy al-awliya para kekasih la tahriku az-zunuba az-sigora ia tidak pernah menyepelekan dosa-dosa kecil ayy la ta'udduha zigoran jadi dia apa benar-benar gitu tidak memperhitungkan maksudnya dia benar-benar teliti atas hal-hal yang kecil gitu dosa-dosa kecil fa'innaha tatasha'abu minha az-zunubu al-kibar karena dosa-dosa kecil itu tidak berakar minha az-zunuba al-kibar jadi dosa-dosa kecil itu terkumpul menjadi besar gitu maksudnya dan dan juga bisa jadi dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan itu apa bisa mengundang kemerlukan Tuhan atas dosa tersebut atas dosa kecil itu yang mana kita meremehkan dosa kecil itu jadi penting ini mengambil pendapat ahli hikmah ia tidak pernah meremehkan dosa kecil sekecil apapun itu ia tidak meremehkan karena bisa jadi mengundang kemerkaannya Allah SWT mungkin itu saja cukup 3 makalah dulu insya Allah nanti kita akan lanjut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati